Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya semoga dalam kabar dan sehat walafiat teman-teman kembali lagi ya di YouTube channel nasro jamas akhir kali ini teman-teman aku mau mereview atau menginformasikan mengenai pengobatan tradisional uci sanusi bin haji alang yaitu pantik atau buang darah ya jadi disini video pertama yaitu istriku dia penyakitnya asam lambung teman-teman nah ini dicari titiknya untuk dikeluarkan darahnya yang insyaallah akan menyembuhkan penyakitnya dan juga ini untuk mengeluarkan darah penyakit yang ada di dalam tubuhnya jadi teman-teman setiap titiknya itu beda-beda ya tergantung penyakitnya yang dialami dikeluarkan oleh pasien atau semua orang yang diobatin ya teman-teman ya ini lagi di zari titiknya dan dikeluarkan darahnya teman-teman darah kotornya teman-teman ya jadi selamat naksikan teman-teman ya lemah ya udah tahunan ya enggak ini ya lemah dia tapi sering terapi sering bigit apa gitu ya sering kalau emang ada kemauan silakan aja kan niat kita mah ya kan ada maksudnya ya gitu aja ya ini kan sama aja tuh lumayan tuh keluhannya ngembang namanya peredaran darah nggak lancar ya ngaruh keperanakan atau semua maksudnya solusinya hindari stress aja ya nomor satunya ya berarti lagi kalau arahan obat rapi semua istiar kemana pun lihat kita kan pengennya ya yang terbaik aja kita ya Allah maha tahu kalau yang masuk orang itu kalau malam sampai jumlah koset bisa saya telepon aja lah kalau malam kalau malam gitu kemarin juga saya menangani di Kalibata saya saya tutup sehari di keburan pahlawan situ Oh dekat situ Pasar Minggu sama parah nggak jauh itu berkaya itu masih terajam tuh udah biru nah teman-teman kaki istriku sudah selesai di korna darahnya sekarang tinggal dibersihkan lalu dipeskan kaki kiri dan kanannya yang ini agak selesai ya udah ini akan ditutup lalu akan disumpal yang ini agak kemengnya dikatkan baru masanya terus lumayan dan darahnya akan berhenti setelah beberapa jam kemudian ya jadi teman-teman nggak usah khawatir pengobatan ini tidak sakit sama sekali saat dikeluarkan darahnya nah sekarang ini video berikutnya ini emang ipar saya itu Bang Nanang Kurniawan ya sakit gigi teman-teman jadi untuk pengobatannya dikeluarkannya melalui jidat di kepalanya jadi dikeluarkan darahnya jadi teman-teman khawatir ya jadi nggak usah ngeri atau kesakitan disini dia sudah teknik sudah punya teknik khusus untuk melakukan darahnya ya Insya Allah kami bukan segala penyakit yang teman-teman berita ya dan harus rutin ke lokasi sini ya jadi jangan sekali dua kali saja Insya Allah jika kita istiqom memperobat disini Insya Allah disebutkan penyakitnya apa rambut 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 semuanya penyakit ini pas harap kelihatan kami saluk dikit sarap ke tangan sarap ke kaki kalau udah teman-teman sudah selesai ya jadi disompel diikat dan dibersihkan lalu diikat kepalanya hingga darahnya berhenti teman-teman ya jadi nggak usah khawatir dan ini nggak sakit sama sekali Nah sekarang ini ibu pertua aku teman-teman ibu kalimat kecinta ini kakinya setelah titik dikeluarkan darahnya dan ibu mertuaku ini menderita penyakit asam urat teman-teman jadi lagi dicara titik darahnya kebetulan kakinya agak bengkak ya jadi semoga dengan istiqomah apa yang dialami ibu mertuaku beraksur baik ya teman-teman amin jadi disini kakinya kurang jalannya kurang cepet ya dikarenakan asam urat yang dirasakan jadi kalau melangkah agak berat Insya Allah bisa diobati teman-teman jadi nggak usah khawatir dan ibuku ini nggak merasa kesakitan teman-teman saat ketika darah sendirian jadi dipersihkan teman-teman ya jadi nggak begitu parah ya jaga makanannya jadi atur buat lambung gunanya nggak ada gulanya yang tinggi sering apa kolesterol kalau lagi pereksan asam lambungnya enak kolesterol bakal nggak ada Oh gitu jadi dari asam lambung kolesterol itu makannya susah gitu Pak Ustadz karena lemes orang disuruh makan dia nggak makan ya sedikit-sedikit juga makanlah ya bulannya tadi mau duduk tuh pada hitam tuh dari muda aku pas capek aku baru ini keluar ini itu faktor U ya kalau jalan nggak nindakan berat teman-teman ibu Mertu aku sudah selesai nih ya dibersihkan dikasih seperti ikat kakinya untuk berdekat darahnya nah sekarang lanjut ini kakak iparku namanya kak Santi dia mengalami atau menderita kejala diabetes atau gula ya gula darah jadi teman-teman di sini bisa istiqomah diobatin dan dicari titik keluar darahnya teman-teman ya dibersihkan lalu dicari titik darahnya ini darah kotor ya jadi nggak sakit sama sekali teman-teman ya jadi selamat berhasilkan teman-teman teman-teman ini kakak santy sudah selesai lalu dilanjutkan untuk video berikutnya itu kakak iparku teman-teman kakak di mana disini darahnya agak sedikit banyak dan kental ya karena jadis penyakitnya berbeda-beda dan jadis darahnya juga berbeda-beda darah penyakitnya juga berbeda-beda ya nah disini di atas sih nggak berasa ya enggak kan beda kalau yang ini ntar habis diambilnya agak-agak senuh di bagian kakinya ya jadi seperti kesemputan jadi nggak enak untuk melangkah seperti kibas dan berkesemputan dan disini diobatin ternyata darahnya banyak sekali teman-teman jadi seperti darah kotor dan ini teman-teman ya ini darah penyakit teman-teman ya bukan darah segar ya jadi dikuatkan melalui itu juga boleh cuman kalau bisa mah dua minggu ya agak lapangan itu pun kalau sempat gimana niatnya aja kalau misalnya saya ngejanji dua minggu jadi beban lagi kan nggak bagus ya nggak waktu aja gitu aja gimana kita jauh deh Pau Ustaz tuh nunggu penyerahnya darahnya ini bu banyak dia itu banyak cuman gini dia mah pintar luhan punya juga dia mah kayak dilawan penyakit tahu beban pikiran saya emang banyak arti dah kita senang aja udah tahu orang berasa lucu hati 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 iya 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 lain nam orang-orang darah lu nah bangun benar nggak percaya dibilangin nih darah banget ini 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 darah emang ngucur nih kalau saya tekan bro ini agak senut-senut ya karena lambung ya kalau ini memang nyam ya kalau dipetis nggak berasa oke teman-teman sudah selesai kakak Nurhena ditangani jadi intinya teman-teman ya disini pengobatannya untuk segala jenis penyakit dan juga titiknya berbeda-beda teman-teman jadi nggak usah khawatir dengan nggak usah takut untuk dikulakan darahnya ada intinya disini dikulakan darahnya sesuai dengan jenis penyakitnya dan ini semua untuk segala jenis penyakit teman-teman ya jadi buat kalian yang berobat bisa langsung hadir disini dan di daerah Tangerang ya jadi aku cakap terima kasih kalau kalian sudah nonton video ini semoga video ini bisa bermanfaat aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton jadi like, comment, dan subscribe langsung jangan sakit pamit dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah-buahan jangan buah buah-buahan iya buah beneran boleh makan ayam-ayaman udah urung ayam-ayaman nggak boleh dong ini saya disini pikiran saya pikiran kalau tiba emah perut jarang dua ya udah diginiin mah diurut-urut ya udah enak nyaman enggak entri berobati dia Mergi bangi jemaknya ada nih aku cuman jadi grup-grup ini gopore dia ihihi saratnya gimana unlike g reward harapan normal ya kurang dikit kuduli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!